Intro Setelah Cristiano Ronaldo, ada satu nama lagi yang kini merasa tidak dihargai oleh Eric Ten Hag. Yap, dia adalah Casimiro, rekrutan anyer yang kemampuan dan prestasi mentereng. Kini harus menerima kenyataan bila ia hanya menjadi cadangan untuk pemain sekelas McTominay. Hal yang kemudian diakini membuatnya murka kepada Ten Hag karena merasa telah diremehkan. Kekalahan yang diderita MU atas City benar-benar menimbulkan efek yang luar biasa. Dimana semua kekurangan MU seolah terbuka di laga tersebut. Yap, harus diakui bila Ten Hag sedikit gegabah karena terlalu pede dengan 11 pemain pilihannya. Terutama di barisan gelandang, dimana ia sampai saat ini masih terus memainkan McTominay. Kendati punya gelandang top macam Casimiro. Tentu dengan segala respek bagi McTominay, namun dilihat dari sisi manapun, baik teknik, visi, maupun mental, levelnya masih 2-3 level di bawah Casimiro. Dan itu benar-benar terlihat di laga melawan City, saat pemain asal Skotlandia itu tampak tidak siap secara mental bertarung melawan barisan gelandang. Dengan nama besar macam Kevin De Byrne dan Ilkay Gundogan. Sehingga mau tidak mau, itu membuat kerja Christian Eriksen menjadi sangat berat dan terbukti MU di obok-obok. Nah diseselain melihat situasi yang ada, Casimiro, seperti dilangsir dari gol, disebut-sebutlah merasa diremehkan dan diperlakukan bug pemain ecek-ecek yang datang dari tim antah-berantah. Hal itu juga disampaikan oleh Rio Ferdinand, yang mulai kesal dengan sikap kepala batu Eric Ten Hag. Ya ampun, belum juga diberi kesempatan. Dia belum diberi cambuk yang adil. Dia masuk dan memainkan laga Liga Eropa menghadapi beberapa tim mati. Dia tidak diberi penampilan sejak awal ketika dia fit dan siap. Dia mengalami kemunduran dari segi kebugaran. Jadi dia sekarang lebih buruk daripada ketika baru bergabung. Dia masih harus meningkatkan kecepatan ketika dia datang dari La Liga ke Liga di sini. Saya jadi ingin tahu dampak pada pemain kaliber dia? Ya, dia berpengalaman. Tapi dia pasti duduk di sana, sembari berpikir, Wow, saya bahagia di Manchester United. Tapi saya merasa sedikit tidak dihargai di sini, mengingat apa yang sudah saya capai. Saya akan terkejut jika dia tidak berpikir seperti itu. Dia duduk di band sambil berkata, Saya telah menjuara Liga Champion 5 kali dengan Real Madrid, kata Ferdinand dilansi dari gol. Sementara itu, Eric Ten Hag mengatakan alasannya belum bisa mempercayai Kasimiro sampai saat ini. Dimana lagi dan lagi pria Belanda itu mengatakan soal adaptasi. Sebuah ucapan yang mungkin agak cenderung bersifat diplomatis. Saat kami mendatangkannya, kami mulai meraih kemenangan dan ini tentang tim. Tim melakukannya dengan sangat baik. Ini bukan berarti kami tidak mempercayai Kasimiro. Dia tampil hebat, namun saya yakin itu akan penting bagi kami dalam jangka pendek maupun panjang. Dia akan menemukan dirinya dalam tim, tetapi itu harus datang dengan cara yang alami, kata Ten Hag dilansi dari Metro. Hmm, kalau sudah begini memang sulit ya, karena bagaimanapun Ten Hag adalah orang yang punya otoritas dalam menentukan pemain di atas lapangan. Namun dengan sikap kepala batu yang ia miliki, fans khawatir bila nantinya ia akan bernasib sama seperti Thomas Tuhal, yang didapat karena berselisih dengan manajemen. Dan kita semua tahu kalau manajemen MU ini dari dulu emang gak begitu becus. So, gimana? Setuju gak dengan pendapat Bang Rio? Kalau Kasimiro ini memang harus dan sangat layak dijadikan starter atau masih pede dengan pemain maut McTominay atau Fred. Terima kasih telah menonton!